Fondasi kita di dalam pembangunan ekonomi itu yang cukup kuat dan cukup mendasar, akarnya mungkin sudah tertancap cukup dalam, itu adalah sektor minyak dan gas. Jadi kalau kita lihat misalnya kita punya industri pesawat terbang, kita punya jalan yang cukup panjang, rel kereta api yang luar biasa, kita punya bandara yang jumlahnya banyak, itu sebagian besar adalah hasil dari industri minyak dan gas. Nah karena itu, kalau kita lihat di input-output model di dalam struktur ekonomi Indonesia, kita itu punya 185 sektor, yang terkait dengan sektor hilir minyak dan gas itu ada 183, hanya 2 dari 185 yang tidak terkait. Sementara yang di hulunya itu hampir 80% terkait dengan minyak dan gas, artinya ketika sektor minyak dan gas ini start, engine-nya ini berhenti, maka sebetulnya yang didorong di depan juga berhenti, yang ditarik di belakang juga berhenti. Nah ini dari analisis kami reformander terbaru, bahwa 5 sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam penciptaan nilai tambah ekonomi, itu yang paling besar, itu semuanya terkait dengan industri minyak dan gas. Peringkat pertama hari ini adalah sektor industri kimia dasar, itu sekitar multiplayernya sekitar 14 mas, artinya ketika ada investment 1 triliun di dalam industri itu, akan menciptakan nilai tambah ekonomi sekitar 14 triliun. Multiplayernya itu semua ya, artinya yang di belakang juga ketarik, yang di depan didorong, artinya ketika Anda investasi di industri kimia dasar, itu hulunya gasnya juga bergerak, yang di depannya juga bergerak, sampai sektor-sektor yang lain juga bergerak, itu kalau dijumlahkan semua, 1 triliun akan equal dengan menghasilkan 14 triliun. Yang kedua listrik, yang ketiga kemudian industri dari penghilangan minyak dan gas bumi itu sendiri ya mas, menghasilkan BBM dan lain sebagainya itu peringkat ketiga, itu multiplayernya sekitar 9, artinya kalau ada investment sebesar 1 triliun di situ, akan menghasilkan 9 triliun. Nah ini saya kira yang perlu hati-hati di dalam menyikapi kita bergeser atau moving ke transisi energi. Kalau kita lihat data tadi yang disampaikan oleh teman-teman kata data, investasi di hulunya gas itu masih sekitar 16 miliar USD, terus di hilirnya mungkin sekitar around 2 sampai 4 miliar USD, sementara EBT di data terakhir itu baru sekitar 1,8 sampai 2 ya mas Ramad. Jadi kita bisa compare jaraknya lumayan besar. Nah saya kira cita-citanya cukup bagus, sangat positif untuk antisipasi produk kita supaya diterima di market global, tetapi kalau kami yang di luar nih mas, sebagai pihak yang merdeka di dalam berbagai kepentingan begitu, jangan-jangan transisi energi ini drivernya tidak hanya sekedar lingkungan, tetapi juga ada geopolitik, ada geoekonomi. Ini riset kami, kami coba agak nakal sedikit gitu mas melihat, di negara pasifik, di wilayah pasifik, itu negara yang paling besar ekonomi ke saiznya, itu adalah China dan India. Kalau kita lihat di dalam 15 tahun terakhir mas Aye, itu negara-negara Uni Eropa dan Amerika itu kalah dagang dengan dua negara ini. Jangan-jangan ini sebagai salah satu instrumen. Ini negatif thinking di dalam konteks riset saya kira juga perlu dilakukan, supaya kita lebih bijaksana di dalam melangkah ke sana begitu ya. Jadi apakah ini murni untuk katakanlah kita memperbaiki lingkungan atau ada misi-misi lain. Apalagi teknologi nanti akan yang menjawab semuanya mas. Kalau kita lihat di sektor otomotif misalnya, mungkin 90% market size di kita adalah industri atau pabrikan dari Jepang. Sementara hari ini kalau kita lihat Jepang relatif belum cukup tertarik dengan EV. Bahkan mereka mengembangkan source yang lain begitu ya. Jadi ini yang perlu menjadi catatan kita juga begitu ya. Karena 80-90% marketnya ada di sana ini. Kalau mereka belum melangkah ke sana kita sudah katakanlah menciapkan infrastrukturnya yang cukup masif. Nah apakah ini pilihan yang pas. Nah saya kira government sebagai fasilitator, sebagai yang berdiri di tengah, helicopter view-nya perlu lebih tinggi. Kalau kita mengendarai mobil mungkin perlu menyeimbangkan kapan kita harus menginjak gasnya, kapan kita harus menginjak remnya supaya segala sesuatunya menjadi lebih bijaksana di dalam memberikan wadah, memberikan fasilitas. Jangan sampai nanti infrastrukturnya, insentifnya sudah terlanjur ke sana, tetapi ternyata kue ekonominya masih didorong dari sektor yang lain begitu mas. Nah ini yang saya kira perlu bijaksana menyiapkan ke sana. Tapi kalau di dalam kontak EBT-nya saya kira tidak perlu diperdebatkan lagi. Ini tujuannya positif, tujuannya sangat bagus. Tetapi kehidupan ini tidak hanya sekedar lingkungan, tetapi kehidupan ini jauh lebih dari sekedar lingkungan itu sendiri adalah mengenai bagaimana kita mencukupi kebutuhan energi bangsa dan negara ini. Karena energi ini mas, kalau sisi mata uang itu satu sisi ekonomi, satu sisi energi. Jadi kalau hilang satu sisi tidak bermakna mas. Jadi energinya harus tetap aman, harus tetap ada, harus terpenuhi begitu ya. Kalau di dalam kontak riset di jurnal-jurnal internasional, hubungan antara ekonomi growth dengan energi konsumen itu kira-kira 1,5 sampai 2 mas. Tergantung efisiensi dari negara masing-masing. Artinya kalau nanti targetnya di 2024 ini kita mau tumbuh 6 persen, maka paling tidak kita butuh 1,5 kali sampai 2 kali lipat dari target pertumbuhan ekonomi kita. Nah ini yang perlu kita siapkan dengan baik dan benar. Terima kasih telah menonton!